Kecelakaan truk kontener menimpa mobil minibus di Jalan Kamal Muara, dekat turunan Jembatan Kamal. Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 13 Juni 2023, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kasat lantas Polres Metro Jakarta Utara. Kompol Edi Purwanto mengatakan peristiwa kecelakaan tergulingnya peti kemas truk kontener terjadi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lokasi di Jalan Kamar Muara Raya arah utara tepatnya turunan Jembatan Kamal. Truk trailer B9826W dengan pengemudi saudara S melaju dari arah selatan ke utara tepatnya di Tanjakan Kamal Muara. Pada saat kejadian masuk jalan menanjak sehingga truk berjalan mundur dan menyerempet kendaraan yang ada di belakangnya ada dua mobil, kompol Edi kepada pos kota saat dikonfirmasi, Kamis 13 Juni 2024. Untuk kendaraan mobil yang menjadi korban atas mundurnya truk karena tidak kuat menanjak, lanjut Edi ada kendaraan Mitsubishi Triton F8739MA pengemudi APH tidak alami kerusakan berat. Hanya saja untuk kendaraan trailer menabrak dan peti kemas menimpa kendaraan minibus Hyundai B2129WG yang berada di belakangnya. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi Hyundai yang tertimpa peti kemas saudara D mengalami luka dan kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan berat, saat ini kendaraan mobil Hyundai milik korban D sudah berhasil dievakusi. Dan kini korban D sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!